Rema hari ini, Masmur 28 ayat 7 Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ada seorang wanita, sebut saja bernama Miracle. Ia pernah ada di masa kehilangan segalanya, kehilangan pekerjaan, kehilangan pemasukan, di fitnah, dan konflik yang terjadi dalam keluarganya. Bila dibayangkan, manusia tidak akan sanggup melewati masa itu. Tetapi Miracle berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpucilah nama Tuhan. Dalam Ayub 1 ayatnya yang ke-21b. Ketika Miracle mengucapkannya, ia masih bisa tertawa dan bersuka cita. Ia percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam hidupnya. Proses demi proses ia lalui. Miracle justru bersyukur di masa kehilangan segalanya yang pernah ia alami. Ia malah tidak kehilangan harapan kepada Tuhan. Satu demi satu ia bereskan hatinya di hadapan Tuhan. Ia melepaskan pengampunan untuk orang-orang yang telah menyakitinya. Ia memberkati orang yang bersalah kepadanya. Ia mengucap syukur atas setiap peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Dan hidupnya justru dipenuhi dengan damai sukacita dari Allah. Hari ini, apapun yang menjadi pergumulan hidup Anda, mari kita gunakan masa kehilangan ini untuk datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita hidup dalam pengampunan dan penuh ucapan syukur. Setiap hari, luangkan waktu untuk bersyukur atas berkat yang kita terima. Kita bisa membuat daftar ucapan syukur dalam doa kepada Tuhan. Itu akan menolong kita untuk menyadari betapa banyaknya berkat yang sudah kita terima dalam hidup kita. Ketika kita lebih banyak bersyukur daripada bersedih dan mengeluh, maka kita akan lebih mudah untuk tertawa gembira karena kebaikan Tuhan. Percayalah, bahwa saat itu anugerah Tuhan akan semakin dilimpahkan dalam hidup kita. Apakah Anda sedang mengalami kehilangan? Apa yang Anda rasakan? Menurut Anda, mengapa penting bagi kita untuk selalu mengingat-ingat dan menyadari kebaikan Tuhan? Komitmen apa yang akan Anda ambil supaya Anda bisa tetap tertawa bergembira di tengah situasi kondisi apapun dalam hidup Anda? Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Sekalipun kami ada di masa sukar, namun kami percaya bahwa Engkau terus bekerja untuk memulihkan batin kami. Kami berdoa, tolong mampukan kami Tuhan. Apa yang membagi kami sukar, kami percaya Yesus sanggup memampukan kami dan memenuhi kami dengan kasih Allah. Kini damai sejahtera dan sukacita memenuhi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tertawa bergembiralah karena kebaikan Tuhan.